Saya mulai pada saat tahun 1977, pada saat, pada saat waktu saya, saya syuting baladan dua janwan yang disutradarai oleh Almarhum Tritskan, karena di dalam satu adegan saya harus melaksanakan sholat. Saya jelaskan sama Almarhum Trits waktu itu, saya non muslim, tidak apa-apa, saya jelaskan apa-apa itu hanya untuk menunjukkan baladan dua janwari muslim. Ya sudah, saya jalanin hanya hati-hati yang terakhir pada saat mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kebetulan yang menjadi bapak saya adalah Raden Mukhtar. Mungkin secara pribadi saya berpikir bahwa, merasakan suatu laluri bahwa mungkin ini jalan hidup saya, mendapatkan hidayah dari Ombok. Yang mengislamkan saya adalah tokoh yang sangat saya membantu, Bu Yahanta. Saya ketemu dengan Bu Yahanta, saya ngobrol, terus saya bilang, tidak. Kata namanya benar-benar, saya bilang, ya. Nah, pada saat itulah saya mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan pada saat itu juga, saya merasakan suatu kebanggaan yang tidak akan terlupakan pada hal. Yang mengislamkan saya adalah tokoh yang sangat saya membantu, Bu Yahanta. Saya ketemu dengan Bu Yahanta, saya ngobrol, terus saya bilang, tidak. Kata namanya benar-benar, saya bilang, ya. Nah, pada saat itulah saya mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan pada saat itu juga, saya merasakan suatu kebanggaan yang tidak akan terlupakan pada hal. Nama George Rudy di industri film dan sinetron Indonesia memang sudah tidak asing lagi. Satu hal yang paling menarik selain karirnya adalah kisah perjalanan George Rudy saat jadi mu'alaf. Bria yang dikenal sebagai aktor laga papan atas ini memang sudah tampil di 50 judul, baik film ataupun sinetron. Dia sudah berkecimpung di industri peran sejak 1970-an. Tapi, mungkin belum terlalu banyak yang tahu jika sosok pemeran Brahma Kumbara di sinetron Saur Sepu ini adalah seorang mu'alaf. Kisah perjalanan George Rudy jadi mu'alaf dimulai dari dia mendapat hidayah Allah. Bisa dibilang hal itu terjadi dalam bentuk yang tak disangka-sangka. Dalam akun kanal YouTube pribadinya, George menyebutkan awalnya dia tertarik pada agama Islam karena harus melakukan adegan sholat ketika sedang syuting film Bahada Dua Jagoan. Seperti yang dikutip dari kanal YouTube George Rudy. Siapa sangka adegan sholat itu menggerakkan naluri George akan Islam. Diawali dengan melakukan gerakan sholat, tiga tahun kemudian, George kembali merasakan hidayah Allah. Pada 1980, aktor berusaha 66 tahun ini mengaku tertarik mempelajari agama Islam karena melihat orang berwudu. Sampai akhirnya pada Maret 1981, dia mantap memeluk agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia merasa bersyukur menjadi mu'alaf dengan didampingi oleh sosok yang sangat ia hormati, almarhum Buya Hamka. Kisah perjalanan George Rudy jadi mu'alaf memang tak lepas dari sosok Buya Hamka. Bahkan setelah saham menjadi mu'alaf, oleh almarhum Buya Hamka George diberi nama baru yakni Abdul Hadi yang memiliki arti yang diberi petunjuk. Sehingga nama lengkap kini menjadi George Rudy al Abdul Hadi. Itulah kisah perjalanan George Rudy jadi mu'alaf yang sangat menginspirasi. . selamat menikmati